Halo Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada Ketemu lagi dengan saya Mitahan Anies di channel Sandikala Teman-teman, saya sudah menyampaikan seri A dari Marketing Plan Khusus tentang bagaimana VTuber 3.0 itu secara paradigmatis Kemudian bagaimana VTuber Ads itu Kemudian di seri yang B ini Saya ingin lebih menjelaskan secara teknis Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil dari bisnis ini Dan hasil itu berupa apa Kemudian bagaimana nanti kita memperlakukannya Langsung kepada sesi materi Teman-teman, untuk lebih mudah mengerti Bagaimana bisnis periklanan ini nanti kita Jalankan dan bagaimana iklan kita mainkan Bagaimana kita bisa membantu teman-teman UMKM untuk beriklan dan lain sebagainya Pokoknya bisnis iklan ini nanti dicalankan Terlebih dahulu kita harus memahami Apa yang dipakai untuk beriklan Nah teman-teman, ketika kita Melaksanakan aktivitas bisnis di dalam VTuber Menggunakan aplikasi VTuber itu nanti kita akan dikenalkan dengan apa yang disebut sebagai Vue Vue adalah tayangan teman-teman Kalau Anda paham YouTube Anda juga paham Vue Vue dalam bahasa Inggris kan Tayangan, tontonan ya Pandangan, pemandangan Seperti itu Vue adalah tayangan yang bisa didapatkan Dengan cara menonton iklan atau membelinya Vue adalah tayangan yang bisa didapatkan dengan cara menonton iklan Kalau kita menonton iklan, kita akan dapat Vue Juga dengan cara membelinya Kalau kita sudah punya Vue, kita mau menggunakannya untuk beriklan Maka Itu Nanti bagaimana kita bisa memperlakukan Vue Ini kita akan jelaskan begini Dengan bahasa yang lain misalnya begini Ketika habis nonton Itu kita akan mendapatkan namanya Vue Reward Vue Reward ya, ingat Kita akan mendapatkan Vue Reward Nah, Vue Reward ini merupakan sinergitas Antara perusahaan dengan member Member yang ingin mendapatkan Vue lebih banyak Dia berkontribusi kepada perusahaan Dengan cara menonton iklan Gitu ya Jadi Ketika seorang member ingin memiliki Vue yang lebih banyak Dia Bisa berkontribusi kepada perusahaan dengan cara menonton iklan yang ditayangkan Di dalam Aplikasi Vue Jadi apakah Vue? Nah, ini yang penting Vue adalah Nilai digital Produk digital Yang digunakan untuk Aktivitas atau kegiatan di Vue Rewards Di dalam kegiatan Vue Rewards Itu ada Reward namanya Vue Dan Reward ini Ada yang basic Basicnya ada 1, 2, 3 Ada yang premium 1, 2, 3 juga Jadi Ini nanti Kita akan memahami Kalau sudah ada Penjelasannya di dalam Marketing Plan Di dalam Vue Rewards Ada namanya program Brand Awareness Teman-teman Nanti Detailnya Bukan detail Nanti Paradigmanya saya Jelaskan setelah ini Tapi saya jelaskan detailnya dulu Ini Jadi terbalik Seharusnya Umumnya dulu baru khusus Tapi ini saya jelaskan khusus Biar Biar mudah menangkap Apa itu Vue Seseorang yang Ingin beriklan Seseorang yang ingin Berbisnis iklan Dengan Program Brand Awareness tertentu Dia bisa memilih Misalnya Basic A Basic A ini Seribu views Ini nanti Setelah nonton Kita akan mendapatkan 30 views Artinya Kalau Paketnya adalah Basic A Dengan Seribu views Maka Di 40 hari 40 hari ini Masih ya 40 hari kita menonton Itu masih Dikalikan 30 Berarti 1200 ya Maka Disitu bisa dikatakan Bahwa Seseorang yang memiliki Apa Basic A Program Brand Awareness Dengan Paket Basic A Itu dia Akan Mendapatkan Apa itu Views Sebanyak 1200 Seperti itu Nah Sekarang Artinya Seseorang Yang Yang berbisnis Featship ini Nanti Akan Mendapatkan Keuntungan Keuntungan Ya betul Seseorang Bisa Beriklan Dan Kalau Budget Iklannya Sisa Dia bisa Apa Jual Ke perusahaan Dalam Bentuk VP Nanti Nah Jadi Ada Hubungan Antara Views Dengan VP Jadi Nanti Untuk Views Yang Tidak Dipakai Untuk Beriklan Karena Sudah cukup Untuk Iklannya Kemudian Ada Sisa Sisa Ini Yang Bisa Kita Apa Namanya Jual Ke perusahaan Dan Kita Akan Mendapatkan Rupiah Jadi Kalau Kita Sudah Punya Program Brand Awareness Tadi Dengan Misalnya Basic A Maka Kita Akan Mendapatkan Keuntungan Selain Memasang Iklan Juga Keuntungan Kelebihan Dari Memasang Iklan Itu Anda Juga Akan Mendapatkan Reward Tambahan Ketika Anda Menyelesaikan Nonton Iklan Jadi Setelah Nonton Nanti Kita Akan Mendapatkan Reward Tambahan Disamping Itu Kita Akan Juga Mempunyai Kesempatan Kalau Kita Punya Fuse Banyak Kita Bisa Punya Kesempatan Untuk Membantu Teman UKM Untuk Menggunakan Fuse Kita Untuk Dipakai Beriklan Mereka Jadi Kalau Anda Makanya Kita Selalu Menyatakan Bisa Menjadi Promoter Iklan Bisa Beriklan Sendiri Karena Kalau Kita Tidak Mempunyai UMKM Tidak Ada Yang Kita Jual Ya Sudah Kita Jadi Promoter Promoter Yaitu Nanti Views Kita Dipakai Orang Lain Untuk Beriklan Kita Dibayar Oleh Dia Seperti Itu Lalu Bagaimana Cara Kerja Views Teman Teman Views Dapat Di Peroleh Dengan Cara Menonton Iklan Jadi Kalau Kita Habis Menonton Kita Dapat Views Kemudian Views Bisa Dibeli Di Exchange Counter Kemudian Views Yang Kita Miliki Bisa Menambah Berbagai Keuntungan Salah Satunya Adalah Untuk Memasang Iklan Baik Iklan Kita Sendiri Maupun Iklan Orang Lain Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Untuk Mendapatkan Views Yang Lebih Banyak Anda Yang Sekarang Masih Akun Anda Masih Personal Account Anda Perlu Upgrade Ke Business Account Karena Dengan Business Account Anda Nanti Bisa Memiliki Program Brand Awareness Baik Yang Basic A Basic B Basic C Maupun Premium A Premium B Premium C Kemudian Teman-teman Barangkali Yang Bisa Saya Jelaskan Tentang Views Sementara Itu Paling Begini Nanti Views Ini Ada Kaitannya Dengan VP Ada Yang Disebut Namanya Converter Convert Itu Mengkonversikan Jadi Kalau Kita Punya Views Tambahan View View Kelebihan Yang Tidak Kita Pakai Untuk Iklan Maka View Itu Bisa Dikonversikan Menjadi VP Bisa Dipahami Di situ 1 VP Sama Dengan 100 Views 1 VP Sama Dengan 100 Views Nanti Kalau Anda Punya 1000 Views Berarti Anda Punya 10 10 VP Di sana Itu Kalau Mau Anda Konversikan Kalau Enggak Anda Pakai Untuk Beriklan Tapi Kalau Mau Memang Sudah Sisa Baru Anda Konversikan Ke VP Dan Dari VP Anda Bisa Pakai Untuk Berbaik Keperluan Misalnya Dijual Ke Perusahaan Karena Perusahaan Membeli VP Tidak Membeli Views Tidak Bisa Membeli Views Perusahaan Membeli VP 1 VP Sama 100 Views Kalau Punya 1000 Views Berarti Anda Punya 10 VP Persoalannya Adalah Ketika Anda Mau Menjual Maka Minimal Minimal Setiap Transaksi Adalah 25 VP Berarti Berapa Berarti 2500 Views Setiap Transaksi Anda Anda Bisa Mengulang Transaksi Sampai 20 Kali Artinya Satu hari Maksimum Anda Bisa Bertransaksi Sebanyak 500 VP Demikian Teman-teman Marketing Plan Paradigmatis Di Seri B Kita Akan Ketemu Lagi Di Seri Berikutnya Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Memahami Ini Dan Tetap Semangat Ayo Terus Belajar Dan Kita Pasti Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Sehat Terus よう Terus 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 Terima kasih.